Ya tentu saja kami intens berkomunikasi dengan PKB, dengan Gulkar, bahkan juga dengan Gerindra komunikasi juga dilakukan oleh Mbak Puan Maharani. Kalau pertemuan ada, jadi saya minggu yang lalu bertemu dengan Pak Muhammad Iskandar, bertemu dengan Pak Erlangga Artarto, dan kemudian kami juga akan atur pertemuan secara tertutup terlebih dahulu dengan Ibu Megawati Sekarang Putri. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita, seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok, kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan, kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum-belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu hal yang positif, kami cek responnya dari responden, ternyata sangat positif. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas Ahaye untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, itu merupakan hal yang positif. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek Youtube Liputan MSCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.